Ajiwisadahana jilid tiga tamat. Dalam perjalanan menuju sungai ini, ia tidak bertemu lagi dengan dua ekor harimau tutul yang jinak itu. Pemuda ini bergegas, dan baru ia merasa lega setelah ia berhasil menyeberangi sungai. Pendeknya ia takkan pulang kembali ke Majapahit, dan akan berkelana sambil mencari adiknya itu. Tetapi perut yang terasa amat lapar sekali, menimbulkan rasa melilit-lilit dalam perut. Metuhari sudah mulai bergeser di bagian barat. Karena itu ia kemudian berusaha mendapatkan makanan, baik buah-buahan maupun binatang kecil. Akhirnya setelah ia bersusah payah mengintai beberapa lama, ia mendapatkan seekor ayam hutan gemuk sebagai hasil sambitannya. Kemudian pemuda ini sibuk dengan daging ayam hutan yang gurih ini. Tetapi celakanya pula, setelah perut menjadi kenyang, metuh yang sudah mengantuk itu tidak dapat ia ajak damai lagi. Maka guna mengobati rasa kantuk dan lelahnya itu tiada jalan lain kecuali harus mencari tempat aman guna tidur. Surya lelana geragapan dan terbangun ketika ufuk timur sudah membara. Malam sudah hampir pagi. Sekarang rasa kantuk, letih dan pegal sudah hilang, dan tenaganya pulih kembali. Melakukan perjalanan jauh di pagi hari justru tidak cepat lelah. Oleh sebab itu setelah mencuci muka ia sudah melangkah cepat menuju ke selatan. Tanpa terasa tibalah pemuda ini di pinggang gunung Wilis. Pada saat pemuda ini sedang mencari binatang buruan guna mengisi perutnya yang lapar, mendadak ia kaget oleh bentakan orang yang keras. Hai Jahanam! Siapakah engkau berani berkeliaran di tempat ini? Surya lelana terbelalak. Tau-tau di depannya sekarang telah berdiri seorang kakek. Pada tangan kirinya terjinjing keranjang kecil dari bambu dan dalam keranjang tersebut tampak beberapa macam daun dan jamur. Metu kakek itu mengamati Surya lelana penuh selidik dan curiga. Sedang Surya lelana memandang kakek itu dengan pandang metu keheranan. Ia sekarang ini melangkah menurutkan langkah kakinya dan mendaki pinggang Wilis ini. Tetapi kenapa tiba-tiba ada seorang yang mementak dan menjadi marah seperti ini? Lalu apakah kesalahannya? Tetapi belum juga pemuda ini sempat menjawab bentakan orang itu, tiba-tiba ia mendengar suara orang berteriak. Guru. Hahaha, murid mendapatkan jamur yang aneh. Tak lama kemudian tampak seorang pemuda tanggung berlarian cepat menghampiri kakek itu. Katanya lagi. Inilah guru, jamur aneh itu. Kakek ini menerima jamur yang bentuknya seperti telur burung, tetapi warnanya merah seperti darah. Dengan metu membelalak sebentar, kakek ini kemudian berkata, heheheheh, inilah jamur yang sedang kucari. Pemuda ini menyeringai gembira. Namun tiba-tiba ia mendelik ke arah Surya lelana. Ia menatap gurunya sebentar, lalu berkata, guru, siapakah orang ini? Hai bocah. Apakah telingamu tuli? Mengapa sebabnya engkau tidak mau menjawab pertanyaanku Hardi kakek itu dengan galak dan sikap tidak senang? Apabila kakek itu tampak tidak senang, lebih-lebih Surya lelana juga tidak senang. Maka kemudian jawabnya, hem, aku tidak tuli. Huh, tetapi ucapanmu tadi terlalu kasar dan menghina orang. Sudah semestinya kah seorang tua yang minta kau hargai, menyebut orang dengan sebutan Jahanam? Uaha, sombongnya orang ini, guru. Berilah kesempatan murid menghajar orang kurang ajar ini kata pemuda itu dengan nada penuh kemarahan dan nafsu. Hei 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 hei, kakek itu terkekeh bocah yang tidak tahu tingginya gunung dan dalamnya lautan, berani membuka mulut sembarangan di depanku. Hayo, jawablah pertanyaanku. Apakah maksudmu berkeliaran di tempat terlarang ini? Tempat terlarang pemuda ini tercen. Gang, siapakah yang melarang dan manakah tanda larangan itu? Aku datang ke tempat ini menurutkan langkah kakiku. Siapa yang bisa melarang? Engkau pun bukan pemilik gunung ini. Mengapa bisa melarang orang lain mendekatiku? Nungwilis ini? Tutup mulutmu yang busuk bentak pemuda itu sambil berkacak pinggang, matanya menerlik. Apakah engkau memang sudah bosan hidup, berani kurang ajar di depan guruku dan di depanku? Huh, dengar baik-baik. Aku bernama Sentiko. Sedang guruku ini bernama Giri Samodra, seorang tokoh sakti tanpa tanding. Tau. Hayo lekas engkau berlutut dan mohon ampun atau tidak? Surya Lelana tidak kaget karena memang belum pernah mendengar nama guru dan murid ini. Oleh karena itu ia menyahut dingin. Hem, aku tidak bersalah kepada siapa. Pun. Guru. Bocah ini terlalu sombong. Berilah. Kesempatan kepada murid untuk menghajarnya sekarang juga. Huh, siapa tahu dia berkeliaran di sini memang bermaksud untuk mencuri jamur dan daun abad? Hem, baiklah. Hitung-hitung bisa kau pergunakan selingan melatih diri. Agar dengan perkelahian sungguh-sungguh ini, engkau mendapat tambahan pengalaman yang berharga. Hahaha, terima kasih, guru seru pemuda yang bernama Sentiko ini dengan gembira. Kemudian bentaknya penuh ejekan dan hainaan hai bocah sombong yang kurus kurang gizi. Apabila engkau tadi bersikap baik, aku maupun guru tidak akan menjadi marah dan mung. Kin guruku yang baik hati ini malah sudi memberi sebungkus nasi. Hahaha, aku tahu engkau tentu pencuri jamur dan daun obat itu. Maka hari ini engkau takkan dapat lolos lagi dan mampus dalam tanganku. Kakek bertubuh tinggi besar dan bernama Giri Samudra itu terkekeh senang mendengar ucapan muridnya yang pandai menghina dan merendahkan orang itu. Ia juga merasa bangga bahwa muridnya bersikap gagah di hadapan orang. Sedangkan kata-kata yang diucapkan oleh Sentiko, menurut penilaiannya, muridnya memang harus bersikap seperti itu. Ia tidak merasa sama sekali bahwa ucapan muridnya itu terlalu menghina orang. Betapa marah Surya Lelana menghadapi guru dan murid yang sikapnya liar seperti ini. Sebab tanpa meneliti dan tanpa bukti apapun, sudah menuduh orang seenak perutnya sendiri, sebagai pencuri jamur dan daun obat. Huh, guru dan murid yang liar tanpa aturan. Menuduh orang seenak perutnya sendiri tanpa bukti. Siapakah yang mau mencari jamur dan obat yang tidak ada harganya itu jawab Surya Lelana, penasaran. Apa? Medebah busuk bermulut lancang. Siapa bilang jamur tidak berharga? Huh, jamur obat ini ada dua kegunaan. Untuk ramuan racun dan ramuan obat. Sentiko. Tidak perlu berpanjang mulut, seranglah dia bentak gurunya. Baik, guru sahutnya singkat. Lalu tanpa membuka mulut lagi, pemuda ini menerjang ke arah Surya Lelana. Gerakannya cukup cepat dan sambaran anginnya pun cukup kuat. Namun Surya Lelana tidak menjadi gentar dan sekalipun tidak ingin berkelahi, ia terpaksa melayani juga. Giri Samodera sudah mengundurkan diri, sekarang berdiri di pinggir sambil menonton. Kakek ini tampak demikian percaya akan ketangguhan muridnya. Murid tunggal yang kelak kemudian hari menjadi tumpuan harapannya, dapat mewarisi seluruh ilmunya. Siapakah guru dan murid ini? Bagi yang sudah membaca buku berjudul Sitangan Iblis kiranya masih ingat, dua nama Umbaran, ialah, Giri Samodera dan Sentiko. Kakek ini adalah seorang pelarian dari Majapahit, dan sebelum melarikan diri namanya Umbaran, salah seorang Dharma Putra Majapahit yang tidak senang dengan Gajah Mada. Ada pun muridnya ini adalah cucu Sitangan Iblis, dan Arna Bocah ini pergi meninggalkan rumah tanpa pamit menyebabkan keluarga kebingungan. Karena Bocah sekecil Sentiko ini pergi dengan maksud akan memusuhi Gajah Mada. Oleh karena itu Sitangan Iblis kebingungan dan khawatir sekali, maka lewat para murid, Sitangan Iblis memerintahkan agar mencari Sentiko. Antara guru dan murid ini memang mempunyai pendirian dan cita-cita yang sama. Dengan jalan apapun harus dapat membunuh Gajah Mada. Giri Samudera tertarik kepada Sentiko dan kemudian mengangkatnya sebagai murid, karena terpengaruh oleh bakat dan ketabahwannya. Maka walaupun belum dua tahun mendapat bimbingan dan gemblengan Giri Samudera, Bocah ini sudah maju pesat baik dalam ilmu kesaktian maupun ilmu ketabiban. Bagus, hehehehe Sentiko memuji sambil terkekeh gembira ketika terjangannya dengan gampang dihindari lawan. Pemuda yang baru meningkat dewasa ini kembali menerjang dan melancarkan pukulan-pukulan berbahaya. Sebenarnya Surya Lelana tidak mempunyai selera berkelahi dengan siapapun. Dan tujuannya pergi sekarang ini tidak lain guna menemukan adiknya. Maka sambil berloncatan menghindar tanpa membalas, ia berteriak. Hai, hentikan. Tahan dulu. Aku tidak mau berkelahi, kenapa kau memaksa orang? Cerwet bentak Sentiko sambil memukul dada dengan tangan kanan dan mencengkeram punda dengan tangan kiri. Cengkeraman tangan kiri ini setiap waktu bisa berubah menjadi pukulan berbahaya, sedangkan kaki pun siap sedia melancarkan serangan dari bawah. Terusnya, kau pencuri jamur obat. Jika bandel dan tidak mau menyerah, huh, engkau harus mampus dalam tanganku. Mendengar dirinya tetap dituduh sebagai pencuri jamur itu, Surya Lelana menjadi marah. Ia tidak mau berbantahan lagi, sebab bagaimanapun dirinya akan tetap dituduh sebagai seorang pencuri. Sungguh terlalu. Maka apapun yang terjadi dirinya harus dapat mengalahkan pemuda sombong dan main tuduh ini. Dan sekalipun ia sadar tidak mungkin dapat menang melawan kakek itu, ia akan membela kehormatan dan kebenaran, kalau perlu malah dengan pertaruhan nyawa. Ia bersedia mati. Oleh sebab itu sesudah mengalah tiga gebrakan, ia mulai melakukan serangan balasan. Perkelahian cepat menjadi sengit. Lebih lagi serangan-serangan sentiko demikian ganas. Serangan yang selalu memilih bagian tubuh yang mematikan. Maka Surya Lelana tidak berani sembrono lagi dan mengimbangi pukulan-pukulannya. Giri Samodera mengamati perkelahian itu dengan alis berkerut. Diam-diam kakek ini kagum dibuatnya, melihat kecepatan gerak Surya Lelana. Di samping gerak-geriknya yang mantap, matang dan setiap pukulannya bertenaga kuat. Sebagai seorang tokoh sakti yang berpandangan tajam, ia sudah dapat menduga apa yang akan terjadi. Dan jika ia membiarkan terus, jelas sekali muridnya sendiri yang akan kalah. Giri Samodera masih berdiam diri dan mi. Nonton penuh perhatian. Ia baru akan bertindak apabila keadaan memaksa dan muridnya dalam bahaya. Namun tiba-tiba kakek ini terbelalak. Kakek ini kemudian mengejap-ngejapkan matanya seperti tidak percaya akan pandang matanya senin diri. Hanya sekejap saja dan tiba-tiba terdengarlah bentakan nyaring. Sentiko. Mundur. Sentiko mendengar jelas perintah gurunya ini. Tetapi pemuda ini tidak segera tunduk kepada perintah itu. Sebab ia menjadi penasaran, tidak cepat dapat mengalahkan lawan, dan sebaliknya ia tidak merasa kewalahan dan juga belum kalah. Lalu mengapa gurunya sudah memerintahkan agar dirinya mundur? Karena penasaran ia malah menyerang lebih dasyat ke arah lawan. Maksudnya untuk mempercepat guna mendapat kemenangan. Wut, wut, ah! Pemuda bandel ini tiba-tiba berteriak tertahan dan tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah. Demikian pula surya lelana terhuyung ke belakang beberapa langkah tanpa mampu menahan diri, terdorong oleh kibasan tangan giri samudera yang bertenaga dasyat, dan kakek itu sendiri sekarang telah berdiri di depannya. Hem, siapapun adanya aku tidak ada hubungannya dengan engkau bentaknya dengan ketus dan nadanya dingin. Sebenarnya tidak biasa bagi surya lelana untuk bersikap seperti ini kepada seorang tua. Ia seorang pemuda yang telah terdidik semenjak kecil dalam hal tata kesopanan. Sebagai seorang muda ia pandai sekali menempatkan diri apabila berhadapan dengan orang tua. Adapun sebabnya ia bersikap dingin dan seangkuh itu, bukan lain hatinya tersinggung dan penasaran oleh sikap guru dan murid ini yang sekerah membabi buta telah menuduh dirinya sebagai pencuri. Semudah itukah orang menuduh dirinya sebagai pencuri, tanpa mengingat bukti-bukti. Huh! Engkau seorang pemuda yang kurang ajar, dan tidak pandai menghormati orang tua. Suria lelana mendelik marah. Balasnya. Tergantung kepada orang tua itu sendiri, penghargaan orang muda diberikan. Giri samudera terbelalak, apa katamu? Huh! Aku berkata, seorang muda tentu saja akan menempatkan diri sebagai seorang muda, kala mana orang yang lebih tua pandai menempatkan diri, sahut suria lelana tanpa gentar sedikitpun, dan membalas menatap tajam kepada kakek itu. Sejenak kemudian pemuda ini meneruskan dalam usaha membela diri. Engkau dan muridmu tanpa alasan dan bukti telah menuduh aku senak perutmu sendiri, sebagai seorang pencuri. Huh! Untuk apakah aku mencuri jamur dan daun-daunan itu? Walaupun jamur dan daun itu kau pandang amat berguna, tetapi bagi aku tiada harganya sama sekali. Sebab aku tidak tahu kegunaan jamur maupun daun yang kau sebut obat itu. Hehehehe, jika engkau tidak menggandung maksud semacam itu, lalu apakah maksudmu mendaki gunung ini? Aku sedang melakukan perjalanan jauh. Siapakah yang dapat melarang aku lewat gunung ini? Huh! Engkau bukan pemilik gunung ini. Apakah hak engkau melarang orang lain? Uaha! Mulutmu terlalu lancang dan membuka mulut sembarangan di depanku. Hayo katakanlah terus terang. Apakah hubunganmu dengan gajah mada? Surya lelana terbelalak kaget mendengar pertanyaan ini. Apakah sebabnya kakek ini secara tepat dapat menduga seperti itu? Apakah kakek ini seorang was kita yang telah tahu lebih dahulu, sebelum orang menerangkan? Untung sekali Surya lelana bukan pemuda bodoh, sahutnya tegas. Kenal pun belum, apakah sebabnya engkau menduga seperti itu? Hehehehe, seekor tikus kecil berani membohong di depan giri samodera. Giri samodera mendelik marah, gerak tata kelahi yang kau pergunakan itu, jelas ilmu tangan kosong yang bernama Hastamarga. Ilmu tata kelahi tangan kosong itu dibanggakan oleh gajah mada. Hayo, mengaku punya hubungan atau tidak Surya lelana terkesiap mendengar ucapan. Giri samodera yang tepat ini. Sebab, apa yang ia pergunakan berkelahi tadi memang ilmu tata kelahi yang bernama Hastamarga Manila, delapan penjuru angin, ajaran gajah mada. Kalau kakek ini sudah mengenal ilmu tata kelahi yang ia pergunakan, jelas kakek ini sudah hamat luas pengalaman. Atau setidak-tidaknya kakek ini pernah kenal, atau pernah berkelahi melawan gajah mada, gurunya. Sebagai seorang pemuda cerdik, tentu saja Surya lelana tak mau mengaku adanya hubungan antara dirinya dengan gajah mada. Ia cukup menyadari, gajah mada yang bijaksana dan keras dalam menjalankan pemerintahan Majapahit itu, banyak dimusuhi dan dibenci orang. Bagi dirinya sendiri, nyawanya yang hanya selembar tidak ada harganya. Dan yang ia khawatirkan bukan keselamatan sendiri, tetapi malah gajah mada. Sebab, siapa tahu kalau kakek ini kemudian menggunakan dirinya untuk maksud-maksud tertentu yang akan merugikan gajah mada? Dan mungkin malah menggunakan dirinya sebagai sandra untuk memeras dan memaksa gajah mada dengan maksud tertentu yang jahat. Hahaha, tiba-tiba saja Surya lelana tertawa terkekeh, sehingga giri samudera terbelalak heran. Surya lelana memang sengaja ketawa BKK kan, guna mengurangi rasa tegang dalam dadanya. Hai orang tua, engkau jangan mimpi di siang bolong. Kenal pun tidak, mengapa sebabnya engkau menanyakan orang yang berkedudukannya amat tinggi di Majapahit itu? Dan kalau toh aku mempunyai hubungan dekat dengan dia, atau katakanlah salah seorang muridnya, manakah mungkin aku mendapat kesempatan berkeliaran pergi sesuka hatiku sendiri seperti ini? Seorang murid gajah mada tentunya memikul tugas kewajiban yang tidak enteng di Majapahit. Untuk sejenak kakek ini melongo. Namun demikian kakek ini juga tak gampang mau percaya. Jelas ia tadi melihat pemuda di depannya ini, berkelahi menggunakan ilmu tata kelahi Hestamarga Maruta, yang sudah ia kenal ketika dirinya berkelahi melawan gajah mada. Adalah mustahil pemuda ini menggunakan ilmu tersebut, tidak mempunyai hubungan apapun dengan gajah mada. Setan cilik, engkau berani berdusta kepada aku? Huh, tidak ada gunanya kau berdusta kepada giri samudera. Huh, engkau tentu mempunyai hubungan dengan gajah mada. Hai setan gede balas pemuda ini sambil mendelik, tampak tidak gentar sedikitpun ilmu tata kelahi yang dikenal oleh manusia di dunia ini, tentu saja ada kalanya hampir bersamaan. Kenapa kau menjadi heran? Pendeknya engkau boleh percaya dan boleh tidak percaya. Aku tidak kenal dengan gajah mada itu, apapun lah mempuh. Nyai hubungan. Sudahlah, pendeknya apakah maksudmu hai orang tua? Surya lelana sengaja memancing giri samudera dengan kata-kata ketus menghina. Bukan lain maksudnya agar giri samudera tidak terus mendesak tentang hubungannya dengan gajah mada. Ternyata pancingan Surya lelana ini berhasil juga. Kakek itu mendelik dengan metemirah. Bentaknya menggeledek. Kurang ajar. Setan kecil yang sombong dan ketus. Engkau mau minta ampun atau tidak kepadaku? Huh, jahana morang jembel yang hina dan tak kenal kesopanan. Huh, jahana morang jembel yang hina dan tak kenal kesopanan. Seng kamu aku ini orang apa, he-he. Huh, kau sendiri orang jembel yang hina dan terkutuk. Buktinya kau berkeliaran di wilis ini. Giri samudera berjingkrak saking marah. Matanya menyala dan kumisnya berdiri seperti sapu lidi. Bentaknya lebih keras, suaranya terdengar seperti guntur dan kuasa menggetarkan jantung. Bangsat hina. Dengarlah dan buka matamu lebar-lebar hai orang hina. Aku adalah Umbaran, salah seorang Dharma Putra Majapahit, Putra Pangeran Jaya Wangsa. Huhuh, engkau jangan membuka mulut sembarangan di depanku. Tahu. Mendengar disebutnya nama Umbaran se-bagai Putra Pangeran Jaya Wangsa ini, Surya Leilena, terbelalak. Tentu saja pemuda ini sebagai Putra Mpunala, sudah pernah pula mendengar nama itu. Ialah nama seorang Dharma Putra yang ketika itu berpihak kepada Kuti dan Semi dan memerontak kepada Raja Jaya Negara. Ternyata Umbaran ini sekarang masih hidup dan bersunyi-sunyi di gunung ini, hanya hidup bersama seorang muridnya. Hehehehe, Umbaran terkekeh mengejek, engkau kaget. Nah, sesudah engkau mendengar dan mengerti aku ini Umbaran, Putra Pangeran Jaya Wangsa, hayo, segeralah berlutut di depanku dan mohon ampun. Akan tetapi justru oleh pengakuan Umbaran ini. Surya Leilena menjadi lebih hati-hati lagi. Kakek ini bukan saja benci kepada Gajah Mada, tetapi juga tentu benci kepada ayahnya, Mpunala. Kakek ini merupakan orang yang berbahaya bagi Majapahit dan para pemegang kekuasaan negara Majapahit. Surya Leilena terkekeh mengejek. Katanya kemudian, hehehehe, lucu, lucu. Siapakah yang mau percaya, ada anak seorang Pangeran Majapahit, seorang Dharma Putra Majapahit, bersedia hidup bersunyi di sini? Hehehehe, kalau toh benar ada seorang Putra Pangeran yang hidup sengsara seperti engkau ini, kiranya adalah anak Pangeran yang berdosa. Karena engkau takut kepada akibat perbuatanmu sendiri. Yang terkutuk, lalu melarikan diri, mencari selamat. Betapa marah Giri Samudera mendengar ucapan pemuda ini. Lebih-lebih ucapan pemuda ini tepat sekali, justru dirinya memang sudah berbuat dosa. Berbuat salah terhadap kerajaan, sehingga dirinya terpaksa melarikan diri dan bersunyi-sunyi di gunung ini. Saking marahnya, tiba-tiba saja tangan Giri Samudera bergerak dan memukul ke arah pohon yang tumbuh tegak di sampingnya. Brak, krak, bum. Tangan Giri Samudera tidak menyentuh bateng pohon itu. Tetapi akibat dari pukulan itu hebat sekali. Hanya tersambar oleh angin pukulan saja, pohon sebesar paha orang dewasa itu telah patah di tengah dan roboh. Diam-diam surya lelana kaget. Jelas sekali tenaga kakek ini hebat bukan main. Ia tidak boleh sembrono menghadapi kakek ini, jika masih ingin hidup. Huhuhu lihat baik-baik. Batang pohon itu roboh sekali kupukul. Huh, kepalamu akan kuremukan jika kau lancang mulut. Hayo, lekas berlutut dan mohon ampun atau tidak? Sekarang surya lelana harus menggunakan kecerdasan otaknya menghadapi kakek ini. Maka katanya kemudian. Paman, aku tidak bersalah sedikit pun terhadap engkau. Mengapa sebabnya engkau angin memaksa aku supaya minta ampun dan berlutut di depanmu? Setan cilik. Setan alas. Engkau masih juga berusaha mungkir. Huh, akui sajalah dan jangan berusaha mungkir. Huh, engkau datang di tempat ini secara mencurigakan. Huh, mau apakah jika engkau memang tidak bermaksud mencuri jamur dan daun obat? Huh, akui sajalah dan jangan mungkir. Suria lelana penasaran sekali. Bantahnya. Keras. Engkau selalu menuduh aku mencuri jamur dan daun obat. Huh, aku tidak mencuri. Aku lewat di sini dalam perjalananku mencari adikku. Engkau boleh percaya dan boleh tidak percaya. Pendeknya, aku tidak sudi harus minta ampun dan berlutut di depanmu, karena aku tidak bersalah. Setan cilik yang keras kepala. Engkau memiliki ilmu tata kelahi yang mirip dengan ilmu tata kelahi gajah mada, namun engkau tidak juga mau mengaku. Dan sekarang engkau pun mungkir, tidak mau mengaku akan mencuri jamur dan daun obat itu. Huh, huh, baiklah. Setan cilik yang keras kepala seperti kau ini, memang sepantasnya aku bunuh. Setan gede teriak surya lelana semakin tambah marah, sang kamu semudah ucapanmu membunuh aku? Huh, marilah kita coba. Karena tak ada jalan lagi untuk menghindarkan diri dari ancaman giri samodera, pemuda ini menjadi nekat. Ia memang sadar, bukanlah. Wan kakek penghuni Gunung Wilis ini dan yang mengaku masih seorang Dharma Putra Majapahit, bernama Umbaran. Akan tetapi sebaliknya manakah mungkin ia mau dihina dan dibunuh tanpa memberi perlawanan? Apapun yang terjadi, ia bertekad untuk melawan. Mati, kalah dalam berkelahi bagaimanapun masih lebih terhormat dan lebih berharga, dibanding dengan mati tanpa perlawanan sama sekali. Di samping itu sadar dirinya bukan tandingan giri samodera, ia tidak berani semi-bronoda lem melawan dan harus bersenjata. Sering, selerat sinar yang panjang mencuat ke atas. Sebatang pedang yang tajam dan putih telah teracung di depan muka pemuda ini. Dan kemudian sepasang matanya menatap tajam kepada giri samodera tak berkedip. Pendeknya pemuda ini telah dalam keadaan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Bagus, heheheheh kata giri samodera sambil terkekeh engkau mengajak bermain-main dengan kakekmu. Mari engkau berpedang dan aku layani dengan tangan kosong. Kalau dalam lima jurus aku tidak dapat merebut pedangmu, heheheheh, anggap saja kakekmu ini kalah. Benarkah katamu pemuda ini menyambet gembira? Lima jurus tidak lama. Apabila dirinya cukup berhati-hati dalam melawan, tidak mungkin pedangnya dapat direbut orang. Pada kenyataannya memang Surya Lelana bukan pemuda sembarangan. Di samping memperoleh gemblengan dari ayahnya sendiri, Mpunala, ia pun mendapat gemblengan gajah mada. Dan itulah sebabnya ia merupakan murid gajah mada pula. Di ibu kota Majapahit, Mpunala terkenal sebagai ahli pedang tanpa tanding. Kecepatan gerak pedangnya, orang sulit menduga sehingga tidak sedikit tokoh sakti yang mengagumi ilmu pedangnya. Surya Lelana mewarisi ilmu pedang ayahnya yang hebat itu. Ilmu pedang yang bernama Tatit Leliweran, dan sesuai dengan namanya, maka kecepatan pedang tersebut seperti tatit menyambar-nyambar. Justru ia menguasai dua macam ilmu, dari ayahnya dan dari gajah mada itu, menyebabkan ketika bertanding dengan Dewi Sri Tanjung, secara kebetulan Surya Lelana menggunakan tata kelali dari ayahnya, sehingga ilmu mereka berdua tiada kemiripannya. Untuk ini agar jelas, silakan pembakar yang budiman membaca buku berjudul Jasair Susu Harimau. Pemuda ini justru mempunyai sarana dalam ilmu pedang itu. Sarana kecepatannya bergerak sehingga dirinya mendapat julukan si tapak angin. Di samping itu ia juga mewarisi ilmu pedang dari gajah mada, bernama Samodra Kinebur. Sekarang dua macam ilmu pedang yang hebat itu, telah berhasil ia kuasai dengan baik. Sekalipun belum sempurna. Akan tetapi antara dua macam ilmu pedang tersebut memang sama cepatnya, di samping rapat pertahanannya. Terbangunlah semangat pemuda ini, penuh rasa percaya, dirinya akan dapat bertahan sebaik-baiknya dalam lima jurus. Ia akan memilih bagian-bagian yang paling hebat dari dua macam ilmu pedang itu. Giri Samodra menatap Surya Lelana penuh perhatian. Lalu perintahnya, hayo, cepat seranglah. Siut, wut. Tanpa membuka mulut Surya Lelana sudah menerjang maju dan melancarkan serangannya. Surya Lelana memulai serangannya menggunakan ilmu pedang ajaran alihahnya. Ilmu pedang bernama Tatip Leliweran, langsung memilih jurus yang ketujuh, pedangnya menyambar leher. Giri Samodra terkekeh. Kakek ini tidak bergerak dan hanya mengangkat tangan kiri menggebas disusul oleh gerakan tangan kanan yang langsung mencengkeram batang pedang. Ah Giri Samodra berseru kaget sambil mengebutkan telapak tangan kanan dan melompat ke samping. Kakek ini memang benar-benar kaget. Karina sama sekali tidak pernah ia duga, pedang Surya Lelana hampir saja berhasil membabat kundaknya. Benar-benar merupakan gerak ilmu pedang yang aneh, tetapi amat berbahaya. Serangan Surya Lelana tadi disebut kem. Bangelok mawawisa, bunga indah beracun. Babatan ke arah leher hanya pancingan. Maka ketika tangan kakek ini tadi mengebut, pedang ini melenceng juga sebagai akibat kibasan angin yang kuat. Tetapi pedang yang menyeleweng itu gerakannya diteruskan membabat kundak dari bawah. Sekali serang hampir berhasil ini menyebabkan Surya Lelana lebih mantap dan bersemangat. Ia tidak memberi waktu untuk bernafas. Maka ia menyusuli serangan ilmu pedang yang sama, menggunakan jurus yang ke-11 dan diteruskan dengan jurus yang ke-13. Kecepatan gerak serangan yang kedua lebih cepat dan berbahaya dibanding dengan yang pertama. Dan bagian yang ke-13 pun merupakan serangan yang tidak kurang berbahayanya. Akan tetapi giri samodera seorang kakek sakti mandraguna, cerdik dan luas pengalaman. Serangan pertama yang hampir mencelakai dirinya tadi menyadarkannya, pemuda ini mempunyai kecepatan bergerak yang bukan main. Maka begitu serangan kedua dan ketiga menyusul, giri samodera telah dapat mengatasi. Tetapi bagaimanapun pula, diam-diam kakek ini kagum juga oleh kecepatan gerak pemuda ini. Sebaliknya Surya Lelana menjadi penasaran, tiga kali serangannya tidak berhasil menyentuh tubuh lawan. Malah sedikit saja lambat kegerakannya, pedangnya tentu sudah berhasil direbut oleh lawan. Sekarang tinggal dua jurus lagi. Apabila kakek ini tidak berhasil merebut pedangnya, berarti kakek ini tidak akan mengganggu-gugat dirinya lagi. Untuk itu ia menggunakan ilmu pedang ajaran gajah mada yang bernama samodera kinebur. Sebab, ilmu pedang ini disamping mempunyai ciri kecepatan gerak dan serangannya, juga memiliki pertahanan yang amat kuat. Dengan demikian tidaklah mudah bagi orang untuk dapat merebut senjatanya. Sering siut, ah! Lagi-lagi terdengar seruan tertahan dari mulut kakek itu. Seruan tertahan dari mulut kakek ini menimbulkan kakek ini kaget berbareng kagum oleh serangan pedangnya yang berbahaya. Akan tetapi dugaan pemuda ini keliru. Pemuda ini menjadi lupa, ilmu pedangnya itu membuka kedoknya sendiri yang mempunyai hubungan dengan gajah mada. Kalau tadi begitu melihat ilmu tangan kosong yang ia pergunakan sudah bisa menduga hubungannya dengan gajah mada, apalagi sekarang. Kalau tadi giri samodera sudah terlupa soal ini, sekarang teringat kembali. Kau, kau murid gajah mada bentak samodera dengan mat mendelik menyinarkan api kemarahan. Huh! Ku bunuh kau! Ku bunuh kau! Surya Lelana kaget setengah mati. Sekarang ia baru sadar kesembronoan ia sendiri, telah menggunakan ilmu pedang samodera kinebur. Kalau tadi ketika dirinya menggunakan ilmu tangan kosong saja kakek ini dapat mengenal, maka sekarang malah dapat menetapkan sebagai murid gajah mada. Akan tetapi sekalipun benar dirinya salah seorang murid gajah mada, sudah tentu Surya Lelana takkan mau mengaku. Bukan karena sikapnya ini merupakan sikap yang pengecut. Sama sekali bukan. Tetapi malah dalam usaha menghindarkan hal-hal yang tidak ia harapkan, dan juga jangan merugikan nama baik gajah mada. Hei! Jangan menuduh secara ngawur bentak Surya Lelana sengit, aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan gajah mada. Hei 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 hei, jika engkau bukan murid gajah mada. Katakan bahwa gajah mada seorang terkutuk dan tidak tahu malu. Apa? Beliau adalah patih Mangkubumi Majapahit. Beliau seorang maha patih yang memperoleh kepercayaan penuh memerintah Majapahit. Benarkah seorang kawula bersikap kurang ajar seperti ini? Huh, aku bukanlah kawula Majapahit yang membabi buta. Aku tahu gajah mada bukanlah terkutuk dan tidak tahu malu seperti tuduhanmu itu, guru. Jika dia tidak berani mencaci maki gajah mada, berarti dia benar-benar mempunyai hubungan. Dan tentu dia datang ke tempat ini mempunyai maksud tidak baik teriak sentiko. Bagi pemuda ini, setiap nama gajah mada disebut-sebut justru membangkitkan semangat dan api dendam. Cerita kakeknya yang bernama Sitangan Iblis itu amat mengesan di dalam lubuk hati pemuda ini. Menurut pikirannya baik ayah maupun ibunya, semua meninggal akibat dibunuh gajah mada dan nala. Dendam ini takkan mungkin dapat terhapus, sebelum dirinya dapat membalas dendam. Rasa dendam dan kebenciannya kepada gajah mada maupun kepada nala itu, makin bertambah lagi setelah sentiko menjadi murid giri samodera. Sebab kakek yang pada waktu mudanya bernama Umbaran ini, membenci setengah mati kepada gajah mada, seorang bukan keturunan bangsawan yang mempunyai kedudukan amat tinggi di Majapahit. Maka pada setiap kesempatan kakek ini selalu melancarkan tuah bahwa gajah mada seorang yang jahat. Dan sekarang, baik giri samodera maupun sentiko menekan kepada surya lelana, supaya pemuda ini mencaci maki gajah mada guna membuktikan tiada hubungan sama sekali. Tetapi sebaliknya apabila surya lelana menolak, terbuktilah memang benar, hubungan ini tidak bisa dipungkiri. Pada zaman cerita ini terjadi, hubungan antara guru dengan murid memang amat mengikat. Sebab, kedudukan guru bukan saja hanya melulus sebagai guru, tetapi juga sebagai ayah, dan lebih dari itu juga mempunyai wawenang yang amat luas. Guru mempunyai hak mengikat dan hak istimewa terhadap muridnya. Dan itulah sebabnya, maka sering pula terjadi, seorang guru menghukum muridnya sendiri dengan hukuman mati, kalau murid itu dianggap dosanya dan kesalahannya tidak dapat diampuni lagi. Oleh ikatan batin yang demikian kuat antara murid dan guru ini, maka seorang murid yang baik dan pandai menghormati guru, tak mungkin bersedia mencelah gurunya, apalagi mencaci maki dan merugikan nama baik guru. Dan sekalipun berhadapan dengan maut, seorang murid yang setia dan baik akan memilih mati terbunuh daripada harus berhianat. Hai setan gede teriak surya lelana dengan mata menyala merah, sedangkan pedangnya itu melintang di depan dada apabila engkau menyuruh aku mencaci maki engkau sebagai manusia busuk, jahanam, setan alas. Wut-wut. Surya lelana terpaksa harus melompat menghindarkan diri, dan ucapan yang belum selesai itu tak sempat ia ucapkan. Serangan giri samudera hebat sekali. Walaupun dirinya sudah menggunakan kecepatannya bergerak untuk menghindar, namun dadanya masih terasa sesak oleh sambaran angin pukulan kakek ini. Baru sambaran angin pukulannya saja sudah kuasa membuat dadanya sesak. Betapa hebat akibat pukulan kakek ini, apabila sampai berhasil menyentuh tubuhnya. Tentu sedikitnya tulang tubuhnya akan ada yang remuk dan salah-salah nyawanya malah melayang. Akan tetapi tentu saja. Pemuda ini tidak gentar sedikitpun. Ia justru lebih suka mati daripada harus mengaku dirinya salah seorang murid gajah mada. Hiyaaat tanda seru teriak surya lelana dalam usahanya menambah semangat dan keberaniannya. Ia sudah membuka serangan untuk membalos serangan giri samudera, dan menerjang maju dengan pedangnya. Ia langsung menggunakan ilmu pedang ajaran gajah mada, memilih bagian kedelapan, yang kemudian ia rangkai dengan bagian kedelapan belas. Bagian ini justru merupakan bagian yang paling hebat dan aneh gerakannya, apabila dipergunakan untuk menyerang. Tetapi sebaliknya, juga membutuhkan tenaga yang lipat dibandingkan dengan bagian lain. Sayang sekali surya lelana tidak ingat, sedikit banyak giri samudera sudah mengenal ilmu pedang itu. Sebagai seorang yang pernah berkelahai dengan gajah mada, dan menaruh dendam pula, sudah tentu selalu berusaha untuk mencoba mempelajari dan menyelidiki ilmu musuh bebu yutannya itu. Sebab dengan berhasilnya mempelajari, menyelidiki dan memecahkan rahasianya, pada saat membutuhkan, kegunaannya besar sekali. Kakek ini ketawa mengejek. Ia melompat ke samping sambil menghibas dengan tangan kiri dan tangan kanan bergantian. Angin yang amat kuat menyambar dari telapak tangan, kuasa membuat pedang itu menyeleweng hingga dada surya lelana terasa semakin sesak juga. Namun demikian surya lelana yang sudah bertekad lebih baik mati itu, sama sekali tidak gentar. Pedangnya yang menyeleweng ia teruskan gerakannya. Plak, aduh tanda seru. Pekik tertahan tidak kuasa ia tahan lagi, meluncur dari mulut pemuda itu. Sebab sambaran pedangnya yang dasyat tadi ditahan oleh kebutan telapak tangan kanan kakek itu. Dan pada saat dirinya kaget, tahu-tahu pedangnya sudah terpukul oleh telapak tangan kiri kakek ini, sehingga tidak kuasa ia pertahankan lagi, dan terbang cukup jauh. Lepasnya pedang dari tangan ini masih ditambah dengan lengannya menjadi lumpuh tidak kuasa ia gerakan lagi. Sekalipun demikian pemuda ini tidak juga gampang menyerah. Walaupun pedangnya sudah terbang dan lengan kanan lumpuh mendadak, namun pemuda ini secepat kilat sudah menggunakan tangan kiri mencabut keris. Senjata yang hanya pendek itu secepat kilat sudah menyambar dan menyerang. Ah giri samodera kaget. Ia sudah berusaha menyelamatkan diri dari sambaran keris itu. Namun sungguh sayang sekali tikaman surya lelana tadi memang tidak terduga sama sekali. Maka keris itu masih berhasil menyerempet lengannya, sehingga tiba-tiba saja darah merah memercik keluar dari lengan yang terluka. Sesungguhnya luka goresan oleh matukeris ini hanya kecil saja. Tetapi karena matukeris itu dilumuri oleh warangan, racun, maka luka itu terasa perih dan panas. Rasa sakit ini tentu saja menyebabkan giri samodera menjadi marah bukan main. Matanya mendelik dan menyala. Bentaknya. Bangsat. Engkau memang harus mampus setelah membentak, angin yang dasyat sudah mendahului menyambar ke arah pemuda itu sekalipun pukulan belum datang. Surya lelana tidak takut dan memaksa diri. Dada yang terasa sesak ia pertahankan dan keris pada tangan membalas serangan itu tanpa kenal takut. Akan tetapi walaupun Surya lelana panteng menyerah dan masih tetap melawan mati-matian, ia terus terdesak dan berkali-kali tubuhnya terlempar mundur oleh sambaran angin yang kuat sekali. Diam-diam giri samodera kagum juga oleh kebandelan pemuda ini. Sebab sekalipun jelas tidak berdaya melawan dirinya, namun bocah ini masih tetap juga melawan dan pantang menyerah. Diam-diam timbul pula perasaan sayang, kalau pemuda pemberani dan pantang mundur seperti ini harus mati dalam tangannya. Namun Karina sudah merasa pasti pemuda ini mempunyai hubungan dekat dengan gajah mada, maka kebencian dan rasa dendamnya kepada musuh bebu yutan ini masih mendesak segala pertimbangan yang lain. Keadaan Surya lelana sekarang ini nih. Mang sudah payah. Tenaganya sudah hampir habis dan seluruh bagian tubuhnya terasa sakit-sakit dan serasa tulang-tulangnya remuk, sekalipun hanya tersambar oleh angin pukulan. Akan tetapi Surya lelana sudah bertekad mati. Ia takkan menyerah sebelumnya wami layang. Maka sambil menguatkan hati dan mengerahkan sisa-sisa tenaganya, pemuda ini terus berusaha membela diri. Pada saat keadaan Surya lelana dalam bahaya maut ini tiba-tiba terdengarlah teriakan senintiko yang amat ngering. Guru! Guru! Aduh, tolong gak! Giri Samudera kaget dan cepat menghentikan desakannya sambil memalingkan mukanya ke arah sentiko. Kakek ini terbelalak kaget berbareng keheranan, ketika melihat sentiko sudah tidak berdaya lagi, dua lengannya ditekuk ke belakang punggung oleh makhluk yang menyeramkan. Makhluk ini seluruh tubuhnya penuh oleh bulu panjang warna merah, bentuk muka mirip dengan kera, tetapi tinggi dan besarnya hampir seperti manusia. Orang utan tanda seru desis kakek ini dengan wajah pucat. Guru, tolong gak tanda seru teriak sentiko yang kesakitan. Pemuda ini tidak kuasa memberontak dan lengannya yang ditekuk ke belakang, tulangnya sudah seperti patah dan amat sakit. Lepaskan dia bentak giri Samudera sen. Gil melompat dan sekarang telah berdiri tidak jauh dengan sentiko, yang telah ditawan oleh orang utan. Lepaskan aku teriak sentiko. Tetapi orang utan yang membelenggu tangan sentiko ini tidak juga mau melepaskan. Hanya bedanya, kalau tadi orang utan itu membelenggu dengan tangan kanan dan kiri, sekarang yang dipergunakan cukup dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri menuding-nuding sambil bersuara nguik-nguik yang sukar diketahui maksudnya. Mungkin sekali orang utan itu mengajak bicara dengan bahasanya sendiri, yang tidak difahami oleh giri Samudera maupun sentiko. Engkau bilang apa? Tanya kakek ini sambil memperhatikan orang utan yang menuding-nuding itu. Tangan orang utan itu sejak tadi memang menuding-nuding dan bersuara nguik-nguik. Setiap sudah menuding surya lelana, orang utan itu kemudian menuding dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, sesudah menuding sentiko, kemudian menuding ke arah giri Samudera, diikuti oleh gerakan jari tangan yang dibuka dan dikibas-kibaskan beberapa kali. Pada mulanya giri Samudera memang tidak faham apakah maksud orang utan itu. Tetapi setelah berkali-kali gerakan itu diulang-ulang pada akhirnya kakek ini dapat menduga maksud orang utan itu diulang-ulang. Giri Samudera melihat sentiko meringis mi. Nahan sakit, sedangkan matanya sudah berubah merah. Dan ketika ia mengelihkan pandang matanya ke surya lelana, kakek ini menyeringai. Sebab pemuda itu sekarang sudah roboh tak bergerak di tanah. Entah sudah mati atau pingsan kehadisan tenaga. Kakek ini mulai dapat menduga maksud orang utan ini. Agaknya menuntut kepada dirinya, bersedia melepaskan sentiko asal saja mendapat ganti pemuda yang roboh tak berkutik itu. Bagi diri Samudera pemuda yang sekarang roboh tidak berkutik itu memang tidak ada gunanya. Sebaliknya sentiko adalah muridnya, dan sebagai murid tunggal pula, yang amat ia harapkan menjadi pewaris semua ilmunya. Dan yang kemudian hari akan dapat ia jadikan pembantu membalas dendam kepada gajah mada, apabila sudah tiba saatnya. Sekarang dengan memperhatikan gerak-gerik dan suara orang utan itu, kakek ini dapat menduga bahwa binatang ini mengajak damai dan menukarkan sentiko dengan pemuda yang roboh itu. Hehehehe, engkau mengajak tukar-menukar? Lepaskan muridku dan bawalah dia. Huh, terlalu lama di sini, pemuda itu hanya akan membuat aku muak saja. Entah tahu arti ucapan giri Samudera atau tidak. Yang jelas, tiba-tiba saja orang utan itu melepaskan tangan sentiko. Kemudian melompat. Ke arah surya lelana yang menggeletak tidak berkutik. Gerakan melompat dan menyambar tubuh surya lelana ini sungguh cepat. Dan tubuhnya yang besar itu ternyata tidak mengurangi kegesitannya bergerak. Diam-diam giri Samudera merasa kagum, lalu ia menduga kiranya orang utan itu bukanlah binatang liar seperti yang lain. Kemungkinan orang utan ini merupakan binatang piaraan seorang sakti mandraguna. Setelah menyambar tubuh surya lelana, orang utan itu sudah berlarian cepat sekali dan dalam waktu singkat tidak tampak bayangannya lagi. Melihat kepergian orang utan bersama pemuda pencuri jamur itu, sentiko kaget. Katanya, Guru, mengapa sebabnya guru membiarkan orang utan itu pergi sambil membawa si pencuri jamur obat? Ah kalau rahasia tempat ini. Ketahuan orang lain, kita yang akan menderita rugi sendiri. Giri Samudera mendelik. Hardiknya garang. Sekali. Sentiko. Hati-hati sedikit jika engkau membuka mulut. Guru, apakah kesalahan murid? Huh? Kau masih juga bertanya? Tolol. Apakah sangkamu engkau masih hidup tanpa persyaratan tukar-menukar tadi? Tukar-menukar pemuda ini keheranan. Tolol kau. Sangkamu, engkau lepas dari tangan orang utan itu tanpa syarat. Dengarlah hai Tolol, orang utan tadi menggunakan isyarat tangan, bersedia membebaskan engkau, asalkan saja ditukar dengan pemuda tadi dan aku setuju. Itulah sebabnya aku tadi membiarkan orang utan pergi sambil membawa dia. Ah, guru, janji dengan mulut gampang untuk kita pungkiri. Guru, silakan menuduh aku Tolol. Akan tetapi apabila guru tadi menggunakan kesempatan menyerang orang utan tadi sesudah membebaskan murid, bukankah hal ini akan memberi keuntungan kepada kita? Murid percaya guru takkan kesulitan membunuh orang utan tadi. Dengan demikian, si pencuri jamur takkan dapat lolos dari tangan kita. Mendengar alasan ini diam-diam kakek ini menyesal juga. Mengapa ia tadi tidak menggunakan kesempatan menyerang orang utan itu, pada saat sentiko sudah lepas? Akan tetapi kedudukannya justru sebagai guru. Sekalipun alasan muridnya ini benar, manakah mungkin ia mau disalahkan? Oleh sebab itu kemudian ia memerintah. Sudahlah. Sekarang kumpulkan semua jamur obat itu ke dalam keranjang. Dan marilah kita secepatnya pulang ke rumah. Sentiko tidak membantah, sekalipun hatinya kecewa sekali. Ia segera mengumpulkan jamur hasil usahanya mencari, dipersatukan dengan daun obat, dalam satu keranjang. Sesudah itu ia menjinjing keranjang bambu ini, mengikuti. Langkah gurunya menuju ke tempat tinggal gurunya. Akan tetapi baru beberapa langkah mereka berjalan, mendadak mereka berhenti. Guru dan murid ini mendengar suara perempuan yang nyaring, memanggil-manggil nama seseorang. Kakang. Kakang Dewa Asmara. Kakang, suamiku, ahaha, di mana engkau? Guru dan murid ini bertatap pandang. Agaknya timbul rasa heran dalam dada, siapakah perempuan itu? Dan mengapa pula memanggil nama Dewa Asmara? Ah, perempuan itu agaknya ditinggalkan suami yang tercinta? Huh, mari kita cepat pulang. Untuk apakah kita mengurusi orang lain ajak giri samodera sambil melangkah pergi? Guru, kasihani dia tanda seru ujar sentiko. Guru, kalau benar dia ditinggalkan oleh suaminya yang tercinta, murid wajib untuk memberikan bantuannya. Tiba-tiba sepasang metegiri samodera mendolik, lain membentak garang. Sentiko. Apakah engkau sekarang sudah berani membantah gurumu? Huh, murid macam apa kau ini? Bukankah aku selalu memberi nasih hati agar engkau jangan memikirkan perempuan sebelum engkau berhasil menguasai seluruh ilmuku? Huh, tetapi mengapa mendengar suara perempuan saja? Sekarang kau sudah memperhatikan dan kebingungan? Siapa tahu sekalipun suaranya merdu, tetapi wajah perempuan itu jelek. Sekali. Hayo, kita lekas pulang. Dan sekali lagi aku melarang keras engkau memikirkan perempuan. Huh, jika engkau berani melanggar, dan engkau berani main perempuan, lebih baik engkau mampus saja. Guru, oh, mengapakah sebabnya guru cepat menjadi marah dan salah mengerti tanda tanya? Sentiko yang melihat sinar mati gurunya yang marah, hatinya tergetar hebat dan takut. Tetapi entah mengapa sebabnya, suara perempuan itu amat menarik perhatiannya. Suara perempuan itu seperti mempunyai pengaruh dan daya tarik yang hebat terhadap dirinya, sehingga mau tidak mau harus memperhatikan. Apa? Salah mengerti hardik gurunya. Benar. Guru salah mengerti. Sentiko menjawab tanpa rasa takut dalam hati murid merasa kasihan, apabila perempuan itu benar-benar telah ditinggalkan oleh suaminya. Pada saat itu, suara perempuan yang merdu dan nyaring, semakin terdengar nyaring dan dekat sekali. Kakang. Kakang Dewa Asmara. Dimanakah engkau? Aku, aku istrimu, men. Gapa tanpa pamit kau sudah meninggalkan diriku? Hai hai hik, hu 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 hu. Apakah engkau tidak kasihan kepada istrimu, yang rindu? Maafkan pembaca, sampai di sini terhenti cerita ini, dan terpaksa Anda ikuti cerita baru berjudul, Penipu Licik dan Terkutuk. Cerita. Yang tentu akan lebih menarik, dan Anda pasti tak mau meletakkan buku ini sebelum selesai membaca. Sebagai petikan dari isi buku tersebut, antara lain seperti ini. Titik. Sarindah merasakan hawa dingin mirayapi sekujur tubuhnya. Ketika membuka mata, perempuan ini kaget dan terbelalak, karena mendapatkan dirinya dalam keadaan tanpa busana sama sekali. Lebih kaget lagi ketika pandang matanya tertumbuk kepada seorang laki-laki yang tidur di sampingnya. Saking kaget, men dan penasaran, gadis ini menjadi lupa kepada keadaannya sendiri yang masih bugil. Tangan kanan bergerak memukul kepala laki-laki itu yang tampaknya masih tidur pulas. Plak. Ayah tanda seru. Seruan tertahan meluncur dari mulut Sarindah, kemudian tubuh mulus tanpa busana itu terjengkang ke belakang. Hehehehe, apakah sebabnya engkau memukul aku, istriku yang manis? Mengapakah sebabnya engkau memukul suamimu senin diri, yang selalu memanjakan dan membahagiakan engkau? Kata laki-laki itu sambil cepat-cepat menyambar pakaiannya sendiri. Nyatalah sekarang laki-laki ini sudah lebih dahulu bangun, namun masih malas dan pura-pura tidur. Maka ketika pukulan Sarindah mie nyambar, dengan tangkas laki-laki ini sudah berhasil menangkis dengan baik. Sarindah juga cepat pula menyambar kain panjangnya, lalu ia pakai menutup tubuh. Kain panjang itu hanya ia talikan ujungnya, menutup sampai di atas payudara. Metu Sarindah menyala merah, menatap laki-laki itu tidak berkedip. Ia berdiri tegak dalam keadaan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Laki-laki ceriwis hardik Sarindah sambil mendelik. Sudahlah. Engkau jangan mengganggu aku lagi. Huh, aku tidak tahu perempuan yang kau maksud itu. Sentiko terbelalak kaget mendengar jawaban ini. Sungguh aneh mengapakah sebabnya Mbak Kiyunya ini bertanya seperti ini? Benarkah Mbak Kiyunya ini sudah lupa kepada dirinya? Mbak Kiyu, apakah sebabnya kau lupa? Huhuh, jangan cerwet. Aku hidup di dunia ini hanya mempunyai kakang dewa asmara seorang, suamiku. Dan tidak mempunyai yang lain, apalagi adik Sarindah membentak sambil melompat hai tua bangka. Engkau berani mengganggu suamiku? Huh, kurang ajar. Ku bunuh kau titik. Bangsat. Lepaskan aku caci maki Sarindah semakin keras. Huh, tak tahu malu, ditolak perempuan masih juga berusaha membujuk. Oh, kakang dewa asmara, tolonglah aku. Pukulah laki-laki ini biar mampus, agar tidak mengganggu aku lagi. Sarindah berusaha mati-matian untuk dapat melepaskan diri dari sekapan itu. Tetapi celakanya laki-laki yang menyekap dari belakang itu semakin kuat. Mulut Sarindah mencaci maki kalang kabat. Akan tetapi laki-laki ini tidak peduli. Mendadak gadis ini menggunakan kakinya untuk mengait ke belakang. Akibatnya laki-laki ini kehilangan keseimbangan tubuhnya, dan jatuh terguling. Akan tetapi karena sekapannya kuat sekali, Sarindah pun ikut roboh terguling dan kemudian terjadilah pergumulan. Siapakah gadis bernama Sarindah yang sedang sial ini? Perlu kita jelaskan. Bahwa Sarindah ini kakak perempuan Saruia dan Sentiko, merupakan tiga bersaudara cucu dari Sitangan Iplis. Sarindah menjadi terganggu jiwanya, sebagai akibat pengaruh Ajinetra Luyup dari kakek Madrim, pada saat gadis ini minta kepada kakek itu agar membunuh Gajah Mada dengan tenung. Oleh pengaruh Ajinetra Luyup itu, ia merasa telah menjadi istri Dewa Asmara. Karena merasa sudah menjadi istri Dewa Asmara ini, maka gadis ini mencari terus dalam usaha minemukannya. Justru dalam pengembaraannya mencari Dewa Asmara ini, Sarindah berhadapan dengan berbagai peristiwa kebuah dan menyedihkan. Bagi Anda yang ingin tahu tentang kakek Madrim dengan Ajinetra Luyupnya ini, silakan membaca buku berjudul, Tersiksa Seperti Di Neraka dan Rahasia Dewa Asmara. Selesai. 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 Selesai.